Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ternyata semua kita sepakat bahwa yang kita tari adalah bagaimana dunia kita bahagia dan kita sungai Atau kita singkat DBS, itulah dari ruwa kita yang selalu kita penjahitkan, ruwa dan hati nafik dunia Nah untuk mencapai DBS itu kuncinya adalah dengan bagaimana kita selalu taat pada aturan Allah, pada aturan Rasulullah Pada pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nah ini yang harus kita tambah terus, pedoman-pedoman hidup yang kita Atau kita akan patuhi ini tentu perlu kita memperdalami, perlu kita mengaji, mengaji, membaca buku, mendengar serama dari berbagi ustad Mendengar pengalaman dari berbagi teman kita dalam tapak bulan ini Nah sering kita, dalam hal kita mendengar serama membaca buku, mendengar pengalaman dari teman-teman kita itu Nah tadi ada, ada persepsi-persepsi ya, yang mungkin akan pengalaman ya Bagaimana sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mencari bahwa persepsi itu benar ya Kemudian bisa kita terangkan dalam kehidupan kita dalam pengalaman dari bahasa agar dari perang-peranggara ustadi-ustadi yang sering kita dengar gitu Kadang-kadang kita ingin mendengar ustad yang satu begini, ustad yang satu begini, ustad yang satu begini, argumentasinya Jadi berbagai argumentasi-argumentasi tersebut, informasi-informasi tersebut kembali kepada diridikan Itu yang harus kita sering Bagaimana cara mencari-argumentasi Dalam tapak Quran ini ada istilahnya itu UUG UUG itu singkatan dari ujung-ujung nyata Jadi kita tidak memandang siapa yang bicara Tapi yang kita perhatikan adalah apa yang disampaikannya Apa yang dibicarakannya Walaupun cara menyampaikannya itu kadang-kadang Yang namanya tingkat pengalaman dan pengetahuan kita berbeda-beda Sehingga mungkin cara menyampaikannya yang tidak pas Tapi kita tidak melihat Cara penyampaiannya, cara penulisannya Tidak kita lihat itunya Tetapi makna dari yang disampaikan Itu yang kita tangkap Bukan cara menyampaikannya Cara penulisannya gitu ya Kadang-kadang kita berdebati cara penulisannya Kan sekarang kan medius, medsos ya Kita share gitu ya Dari mendapat orang lain Kadang-kadang kita tidak sempat baca Karena kita lihatannya perlu share, share gitu ya Itu tadi salah satu contoh penulisannya Kata amin Kalau mau diperdebatkan ini Setiap kata itu beda-beda maknanya Kalau kata-kata itu amin Kita belajar dengan amin Itu berbeda Dari segi kata bahasa dan makna setiap kata itu Beda Beda Tapi Di dalam tahpat Quran ini Tidak membahas itu Tidak memperdebatkan perbedaan penulisan Bagaimana cara menyampaikan Yang penting kita tahu Kalau dia mengatakan amin Berarti dia mengaminkan Apa yang kita sampaikan Itu yang kita ambil Nah Kalau kita sudah punya skill terat pesaingan Bahwa UUD itu yang menjadi pedoman kita Siapapun Dari manapun informasinya Sumbernya Dari mana Apakah ada sumbernya atau tidak ada sumbernya Itu pada akhirnya Kalau di dalam tahpat Quran ini Yang penting Yang membawa kita kepada kita Kita ambil Jadi Bahasa yang Apanya Orang gila sekalipun Gitu Kalau menyampaikan satu kebenaran Setelah Menyampaikan kita kepada Kata akan kita Keikuti Gitu Jadi Ada pemandang suara Rasanya Kita lagi masih asik Dulu-dulu Gitu Orang gila lewat Gitu Eh asik itu Colak-colak Gitu Nah Padahal kita menghatikan Siapa ini Ini Satu kebenaran Gitu Biar kita ikuti Membawa Kata kepada Kata-kata Demikian juga Pahal Yang kita dengar Kisah-kisah itu Kisah-kisah yang disampaikan Itu memang Contoh-contoh Dari Suatu ayat Dijabarkan Kisah-kisah Untuk lebih memahaminya Itu Tapi Kembali Ini Dari Kisah ini Membawa saya Kepada Kata akan Atau tidak Mana yang bisa kita ambil Oh ini Bener nih Kita ambil Tidak perlu Kita perdepankan Ujung-ujungnya Bagaimana kita bisa taat Sehabat Apapun Argumentasinya Alasannya Dimasuk akal Tapi Ujung-ujungnya Kita membatal Nah itu Harus Kita hindari Contohnya Seperti yang Sudah kita sampaikan Pada Apaturan sebelumnya Waktu iblis diberintas Sujud kepada Adam Nah iblis Berargumentasi Menyampaikan alasan-alasannya Semuanya itu Masuk akal Gitu Iya Kenapa saya harus sujudi kepada Adam Saya Lebih dulu Diciptakan Saya Lebih Ribuan tahun Duga Menganding Kepada Allah Sini Sini Jadi lebih senior Di surga itu Lebih dulu Diciptakan Lebih senior Nah Tahu-tahu Diciptakan Adam Ada perintah Suruh-suruh Saya Ini senior Kenapa saya harus sujudi kepada Junior saya yang baru diciptakan Ya maaf Gitu Kalau saya harus sujudi dari suhormat Kepada Junior saya Padahal perintahnya Sudah Sudah Jadi itu iblis Jadi siapa iblis itu Kalau di dalam surat Al-Kahfi Ayat 50 itu disebutkan Jadi Diberintahkan Kepada para malaikat Untuk sujud kepada Adam Asa jadu Semuanya sujud Ilaif iblis Dibual iblis Di dalam layak itu Disambung Khana minar jinni Fafasa ku Hana Angli roli Iblis itu dari Bulaman jin Khana minar jinni Mereka juga jin Yang membangkang Terhadap Berita Tuhan Itu alasan pertama Bahwa dia senior Alasan yang kedua Saya diciptakan dari api Lebih baik Diciptakan saya Daripada Adam yang diciptakan dari tanah Nah ini juga Sombongan Iblis Masa saya lebih bagus Dari dia bahkan ciptaan saya Saya senior Saya lebih bagus Masa apa Nah yang ketiga rasanya Iblisku Lebih loyal Jadi sudah memberikan Kesetiaan loyalitas kepada Allah Tahu-tahu Tidak dianggapnya loyal Kenapa harus dikiptakan Ketiga rasanya itu diterima oleh Akrat sebetulnya argumentasi Tapi karena ujung-ujungnya membantah Iblis Ya kategorinya Sebagai yang membangkang Terhadap bintang Allah Jadi kalau sudah berargumentasi Mana cara hati-hati lagi Iblis ya Iblis itu Berahasan ya begini Begitu Apa saya harus ikut dia Di apa Aku disini Di Iblis itu Iblis itu Enggak boleh dibilang pulak Iya Dia Dia Tengah pulak Dia menceramai saya Lama Di Orang Baru Dari senior Di mana-mana juga hukumnya yang senior itu Tormat Bepada seniornya Supaya sudah lama mengabdi disini Kamu bahas disini Saya sudah tunjukkan loyalitas saya Kenapa saya tidak dianggap Kenapa dia Tidak bisa menerima Tidak bisa menerima Nah inilah dia Iblis Ada perintah Dia jawab Allah Dia cari alasan-alasan Sehingga Tidak melaksanakan Iblis itu Saya mah alas saya ke Mucin ini Lebih khusus Kalau saya di rumah Alasannya Kalau di Mucin saya Tidak khusus Alasannya benar Di Mucin Apalagi Imamnya itu Sudah Tua Bacaannya juga Kurang ini Kemudian Pengurus-pengurusnya juga saya Penat jelas juga Akhirnya dia Tidak pernah kemencik Dia Dijak Pertafakun Anak Juna Itu Lebih bagus saya Dilih itu Juga ini Bahas Dilih itu Beda Bagaimana Saya belajar Selama ini Akhirnya Bagaimana dia Karena dia Tidak punya Prinsip UTI Tidak Bagaimana dia Dalam kapaturan Siapa Menyampaikan Yang penting Membawa kita Kepada 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 Ambil Ini Bagus Masalah Dailnya Dari mana Bagaimana Kan sering Bagaimana dia Terima kasih Bagaimana dia Kalau kita yakin Bahwa Berbuat baik Sama tetangga Itu Wajib Kita Rambut Tanya Bagaimana dia Ditanya Ditanya Pak Hermes Mana dalilnya Sumbernya Cari dulu Baru saya Mau buat baik Kalau belum ada Bagaimana dia Bagaimana dia Bagaimana dia Susah lah Kita mencari Cari Sudah Kita Yakin Hati Bahwa Buat baik Tetangga Tetangga Memang Kita Lakukan Jangan Tunggu Mencari Dail Dulu Kalau Mencari Dail Sampai Sebulan Sampai Dail Sampai Berbuat Baik Tetangga Tidak 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 Jadi Hal Hal Seperti Ini Sering Gara Gara Ada Tidak Melakukannya Banyak Yang Kita Tidak Perlu Tidak Harus Kita Harus Juga Seperti Bangun Malam Pak Tadi Dengan Pengalaman Pak Harmet Kalau Bangun Malam Dibunyikan Peter Buat Buat Kita Lingat Siri Ini Atau Apalah Yang Bisa Membangunkan Kita Kita Bisa Dari Tidak Bisa 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 Tidak Terimakun untuk kita sebagai pencerama Ustaz, biaya yang harus dia punya dan galil yang bisa disampaikan kepada jawabannya. Tapi kalau kita sebagai manusia yang rawat, habis awal kita, tidak ada lagi. Yang penting saya yakinlah, ini dari kecil saya diberitakan oleh orang tua saya yang memiliki ini Pak. Sudah ikutannya, ikuti ajakannya. Pasti yang disampaikan kita nanti dari kecil dari orang tua kita itu. Disampaikan juga dari gurunya. Cuma kita tidak tahu silsilat gurunya itu. Sanatnya itu. Kalau orang yang teraskan itu berarti Allah itu harus tahu kita. Nah, kita kalau mau ngaji itu hari seolah kita akan kita lagi. Dua semester. Di usia yang sudah seperti ini. Pelajari lagi. Kalau mau utadarus itu wajarannya harus bagus gitu. Kita melahir lagi untuk meniklok. Aksin. 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 Ya bagus gitu. Cuma ada hal yang lebih dari itu lagi. Aksin. 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 Pengetahuan diri-median ini. Yain perlu kita berdalam. Yang perlu kita perbaharui itu adalah keyakinan kita. Karena pengetahuan kita rasanya sudah cukup gitu. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari kecil kita nanti sampai hari ini kita mendengarkan Cerama terus, cerama sebelum terawih, cerama di TV, di Youtube, tinggal kupas saja. Sudah banyak, bisa dimana saja. Materi apa saja, sudah tinggal klik saja, kan gitu. Nah, tapi yang lebih penting dari itu semua, bagaimana mengamalkan apa yang sudah dikatakan ini. Inilah dia, dan kita tidak perlu bingung dengan siapapun yang menyampaikannya. Selagi menubah pada ketakatan kita, ambil, tidak harus dari aliran mana dan sebagainya. Dari golongan apa, malah ini, dari golongan ini, golongan ini, tidak harus itu. Jadi pertimbangan yang digaulukan. Yang penting, ini pas nih. Saya ini yang akan membawa saya lebih tangan nih. Ya kita ambil. Kita jadikan nih keyakinan kita. Demikian mengantar kita tentang UU-D. Dan UU-M. Sehebat apapun argumentasinya, sehebat apapun yang menyampaikannya. Profesor, doktor, aluni ini, aluni itu. Tapi yang membawa kita kepada UU-M, membantah. Membawa kita kepada permusuhan, pecahan. Kita tidak harus ikuti itu. Demikian. Mari kita sama-sama lebih tancapkan lagi keyakinan UU-D ini sehingga kita tidak bingung. Dalam menjalani, dalam memilih, dalam mencari apa-apa yang bisa pedang. Apa-apa yang kita baca. Apa-apa yang kita dengar. Silahkan dari mana dulu. Saya akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.